Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Ultraman Dekar episode 20 udah tayang, jadi saatnya kita bahas Tapi singkat aja, karena memang episode kali ini bukan episode yang terlalu penting Ada yang penting, tapi gak terlalu penting juga, bisa dibilang episode filler Fokus karakternya adalah Ichika Oh iya, yang mau komenternya dibacain, silahkan komentar menggunakan hashtag baca TPL Tentang Ultraman Dekar seperti biasa So langsung aja kita bahas Ultraman Dekar episode 20 Di awal episode, kita diperlihatkan Dragon yang datang ke rumah seorang warga Orang-orang pun melaporkan kalau sering ada kejadian monster menyerang Tim God Select, yaitu Ichika dan Sawa, datang menyelidiki sekitar kota Mereka pun mencari informasi dari sejarawan bernama Urasawa Yang akhirnya menceritakan, dulu kota ini terbuka ke arah lautan Ada sebuah persembahan untuk Ragon yang dipercaya sebagai pelindung Urasawa juga menceritakan tentang panggung batu, dilekukan ama Tapi tempat itu sering membuat orang-orang menghilang Lalu ada mitos kalau Ragon akan muncul jika ada seorang gadis muda berhati murni Ichika langsung kepedian tuh Akhirnya Sawa menyelidiki batu itu, sedangkan Ichika masih di tempat sejarawan tadi Misteri Ragon sedikit demi sedikit terungkap Semua legenda tentang Ragon mereka selidiki Ada legenda duyung Pasifik Selatan, insiden kota Innsmouth, Amerika Dewa ikan Dagon diperjanjian Injil lama Dan misteri tentang makhluk laut dalam lainnya Setelah itu, Gaselek menyadari semua orang yang hilang Adalah mereka yang bekerja memusnahkan lengkungan ama Lalu ada kekacauan di kota terpencel itu Ragon tertangkap tapi ternyata itu adalah Urasawa yang memakai kostum Setelah ditanya Urasawa ternyata adalah Ragonite atau pelindung lengkungan ama Ichika lalu mendapatkan ingatan Urasawa Di saat dia masih kecil, Urasawa sering bermain bersama Ragon Dia juga diberikan cangkang kerang Tapi akhirnya Ragonite yang lain memilih menyembunyikan Ragon dari zaman ini Nah tiba-tiba ada sebuah gempa nih Dan dari situlah Ragon muncul Urasawa mengatakan Ragon marah karena dia lama disegel Dan dengan keadaan seperti ini, kota terpencel ini akan terendam lautan Asumi diperintahkan menaiki Gods Falcon Penyerangan pun dimulai Perasaan tadi bangunan gedungnya dikit Kok tiba-tiba jadi banyak gini ya Singkatnya Asumi berubah menjadi Ultraman Dekker dan bertarung dengan Ragon Tapi tiba-tiba dia terjatuh ke dalam patahan kota itu Sumpah sini mirip banget dengan Daina Waktu tertelan wormhole Urasawa memancing dan berusaha membuju Ragon agar tenang Dia juga berusaha mengembalikan Ragon ke alam mistis di mana Ragon harusnya berada Terus waktu Ichika mencoba menghentikan Urasawa Mereka malah adu nasib Nah disini Ragon akhirnya tenang Tapi dia membawa Urasawa pergi Ichika lagi-lagi berusaha menghentikan itu Dan secara tiba-tiba Ultraman Dekker Miracle Type ada disana Dan akhirnya menyelamatkan Ichika dan juga Urasawa Setelah itu terlihat Ragon melembaikan tangan Lengkungan mulai runtuh dan akhirnya Ragon kembali ke dunia asalnya Disini gak selek masih penasaran ya Lengkungan ama itu apa sih sebenarnya Ini adalah sebuah fenomena ganjil yang gak bisa dijelaskan sains Di akhir episode Urasawa memberikan cangkang kerang Ragon kepada Ichika Nah itu tadi pembahasan Ultraman Dekker episode 20 Tuh kan episode yang sebenarnya gak penting-penting amat Tapi lumayan penting juga untuk memperbanyak screen time Ichika Agak aneh sebenarnya loh Dia kan main heroine Tapi gak berasa main heroine Ini malah jadi kekurangan di Ultraman Dekker Bukan karena gue suka Ichika ya Terus mengatakan kalau kayak gini jelek Tapi emang sebagai main heroine Screen time Ichika itu sampai episode 20 masih terlalu sedikit Penilaian gue untuk episode kali ini Dari segi cerita dramanya dapet banget Kita gak perlu berharap tinggi lah ceritanya kayak gimana Terus untuk pertarungannya biasa banget Hanya saja sudut pemandangan kameranya cukup memanjakan mata By the way direktor episode kali ini adalah Kyotaka Taguchi Dulu gue suka banget sama pertarungan yang didirect oleh Koichi Sakamoto Tapi semenjak Ultraman Z Kyotaka Taguchi lebih bagus kayaknya Bahkan menurut gue Koichi Sakamoto makin lama makin menurun kualitas episode yang dia buat Ya udah sih itu aja yang bisa dibahas Emang singkat karena gak terlalu banyak yang penting Silahkan komentar baca TPL kalau mau komentarnya dibacain Kita close videonya seperti biasa Jika kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum komen dan share juga video ini Follow Instagram gue, Prayugadiskin65 Donasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video